Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan, nama saya Hilmiah Dianjah dengan NIM 2001530082 Di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Klasifikasi sentimen positif dan negatif pada ulasan publikasi Gojek menggunakan metode support vektor mesin atau SPM dengan dosen pemimpin saya Bapak Sunardi Eskom MTS Pendaluan, latar belakang Kendaraan merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari Dengan transportasi umur seribus, taksi, dan ojek pakalang yang masih digunakan oleh banyak orang Kemajuan teknologi telah membawa lainan transportasi online dengan tarif lebih terjangkau mendukung ekonomi dengan mempermudah pertukaran barang dan jasa Di Indonesia, Gojek telah menjadi salah satu persoalan teknologi besar di Asia Tenggara Menawarkan berbagai layanan melalui aplikasi dan memberikan dama ekonomi signifikan Analisi sentimen pada review pengguna penting untuk mengevaluasi layanan transportasi online Menggunakan metode mesin learning seperti Naft Bias, Maximum Entropi, SPM, dan K-Nearest Nature Board Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya SPM diperkenalkan oleh FAPNIC pada tahun 1992 Adalah teknik klasifikasi yang efisien untuk persoalan non-linear Dan merupakan teknik pembelajaran mesin Terkini setelah Neural Network atau NN Ketua teknik ini berhasil digunakan dalam pengenangan pola Di mana pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pasangan data input dan output yang diinginkan Rumusan masalah Bagaimana gambaran umum persepsi pengguna Gojek berdasarkan ulasan yang diberikan di Google Play Store Bagaimana mengklasifikasi sentimen positif dan negatif pada aplikasi Gojek menggunakan SPM Informasi apa yang didapat berdasarkan klasifikasi yang telah dilakukan Ketasan masalah Data yang diklasifikasi adalah data pola Gojek yang didapat dari Google Ulasan pengguna dari aplikasi Gojek berjumlah 20.000 data Ulasan yang diambil adalah ulasan berbahasa Indonesia dan yang paling relevan Tujuan penelitian Mengataui gambaran umum mengenai opini dan persepsi pengguna aplikasi Gojek Berdasarkan dari Google Play Store Dapat memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melihat opini pengguna dalam bentuk sentimen positif dan negatif Serta menggunakan faktor sebagi pada terjadinya Sehingga dapat melakukan evaluasi serta perbaikan sistem yang lebih baik Membangun model klasifikasi yang dapat mengidentifikasi dan membedakan sentimen positif dan negatif Metode penelitian Satu menggunakan objek penelitian Objek penelitiannya Adalah data primer yang merupakan komentar atau opini dari pengguna aplikasi Gojek yang diambil dari Google Play Store Selanjutnya ada metode pengumuman data Di sini Pengumuman informasi yang berhubungan dengan aplikasi Gojek diambil dari berbagai literatur Seperti jurnal, buku, dan artikel Dan juga melakukan observasi Studi pustaka Dan data yang digunakan diambil secara langsung dari ulasan aplikasi Gojek yang ada di Google Play Store Dan model penelitian Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Unknowledge Discovery on Database atau KDD KDD merupakan suatu proses penambangan data Untuk mendapat informasi baru dari database yang besar KDD ini terdiri dari beberapa tahapan Yaitu pengumuman data, preprocessing data, penambangan data, serta evaluasi Pertama, pengambilan data Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber Pada ulasan aplikasi Gojek pada Google Play Store dan App Store Pengambilan data saya didapat dari Google dengan jumlah data 20.000 ulasan Pengguna dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 Selepas ini, preprocessing data Tujuan dari tahap ini untuk mengubah data yang tidak terstruktur Menjadi data yang terstruktur dan bersih dari noise yang mengganggu Sehingga tidak membebani perhitungan algoritma text mining Dan di samping ini ada beberapa proses tahapan dari preprocessing data Ada cash holding, tokenizing, filtering, steaming Setelah pembebutan kata Setelah melakukan langkah-langkah preprocessing Langkah selanjutnya adalah melakukan pembebutan term Setelah satu metode pembebutan term yang umum digunakan adalah TF-ETF Sposis pembebutan kata ini mengukur frekuensi kemunculan suatu kata atau term dalam satu dokumen Metode ini mengintegrasikan dua konsep pertama yaitu kemunculan kata atau term pada setiap dokumen Atau TF dan inverse frekuensi dokumen di mana akan tersebut muncul atau ETF Selanjutnya ada proses klasifikasi Proses klasifikasi dilakukan dengan menerapkan metode support vector machine atau SPM Metode ini merupakan metode algoritma supervised learning Yang berarti perhitungannya mempunyai training data dalam menghasilkan nilai mutual yang muncul Setelah pembagian data menjadi data lari dan data uji Tersebut akan dilakukan ke proses pembebutan dengan metode SPM Lalu kerja dari proses klasifikasi dapat kait pada gambar di samping Di situ ada mulai Terus masuk ke data training Lalu data uji Lalu klasifikasi SPM Pengujian akurasi Presisi recall dan advance score Serta evaluasi pemodelan Selanjutnya tahapan hasil dan pembahasan Pengambilan data set didapat dari Google dengan jumlah data 20.000 ulasan pengguna dari bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023 Menambahkan widget CSV file import Lalu kita tambahkan widget corpus Di sini untuk menyimpan dan Mengelola koleksi Text atau dokumen Selanjutnya kita Tambahkan widget preprocess text Widget preprocess text ini Memiliki beberapa fitur yang bisa digunakan Untuk proses preprocessing text Seperti transformasi Tokenizing, normalization, filtering, dan lain-lainnya Lanjutnya kita Tambahkan widget sentiment analysis Dan workload Setelah itu Kita menambahkan widget formula dan data Table 1 Atau select column Widget formula, data table 1, dan select column Berisikan fitur yang dapat diisi perintah untuk proses kalifikasi Selanjutnya Menambahkan widget test and score dan widget SPM Widget test and score untuk melakukan klasifikasi dengan metode SPM Di dalam widget test and score memiliki fitur untuk membagi data menjadi dua Yaitu data latih dan data uji Dan untuk Ini tampilan dari workload tadi yang sudah kita tambahkan Dan Si sebelah kiri adalah hasil Dari proses data latih 90% dan data uji 10% Di sebelah kanan Hasil data latih 80% dan data uji 20% Untuk lebih jelasnya Ini adalah tabel Untuk melihat akurasi, presisi, dan recall F-band score dari dua perbandingan tadi Data latih 80% Data uji 20% Dapatkan akurasi 0,676 Precision 0,551 Recall 0,676 Dan advance score 0,547 Data latih 90% Dan data uji 10% Menghasilkan akurasi 0,675 Precision 0,532 Recall 0,675 Advance score 0,546 Kesimpulannya adalah Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis sentimen aplikasi Gojek Dengan menggunakan metode support vektor mesin Dataset diambil dari kebel sebanyak 20 ribu data periode Januari 2023 sampai Maret 2023 Berdasarkan hasil analisis sentimen Dari metode SPM Dari metode SPM Didapatkan letter tinggi dari skenario Proporsi 80% data latih dan 20% data uji Dengan hasil akurasi 0,676 Precision 0,551 Recall 0,676 Dan advance score 0,547 Dengan menerapkan hasil analis sentimen aplikasi Developer akan lebih mudah dalam memperbaiki kekurangan Sehingga memberi fitur baru dari aplikasi tersebut Dan saran dari saya Melakukan penelitian dengan pengambilan Dataset secara ancak Dan lebih banyak untuk menambah kompleksitas Dari pengolahan data yang dilakukan Melakukan kombinasi dataset Dengan sumber lain dari social media Seperti Twitter dan lainnya Untuk meningkatkan nilai dataset yang dimiliki Melakukan penelitian dengan menggunakan metode lain Selain SPM untuk mengetahui metode terbaik Serta tingkat akurasi dari setiap metode Begitu saja presentasi dari saya Kurang lebih jangan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh